Gimana sih kuliah di FTMD ITB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng gue, Ilham Hari ini gue mau Mengomongin Membahas tentang gimana sih kuliah di FTMD ITB secara keseluruhan Bersama teman gue Alumni FTMD ITB Dia juga seorang yang keren lah pokoknya Di ITB Masuk Perkenalan namanya siapa Usianya berapa Apa yang sedang diberlakukan sekarang Namanya Gary Usia sekarang 18 tahun Terlihat ya 27 24 Terus nanti ulang tahun Maret Mungkin yang mau nyiapin kado Kalau sekarang kesibukan Sebetulnya lagi beradaptasi dengan lingkungan baru Barang istri Sama doain nih Sama warganet mungkin ya Minta doanya buat Bikin buku nih Lagi bikin proses bikin bukunya Lagi bikin buku apa? Tentang pernikahan sebetulnya Kan lagi nge-hits banget ya sekarang ya Jadi pengen bikin itu juga Tentang pernikahan Terus ya insya Allah nanti rilisnya Maret lah Jadi udah proses Pembuatan dan segala Blablablanya udah beres? Udah Berarti gak publishnya doang gitu? Iya publish dan alhamdulillah kan istri juga penulis ya Penulis buku Jadi udah banyak pengalaman lah Kalau saya cuma ikut-ikut aja Nyumbang tulisan Wah mantap nih Jadi kalau yang belum tahu nih Adek-adek ITB nih Yang mungkin melihat video ini Ini tuh mantan Apa nih? Mantan Apa? Mantan pejabat di ITB Iya ya mantan Mantan pejabat KMITB Tahun berapa? Iya kalau dibilang mantan pejabat Sepertinya salah besar ya gitu Dulu mungkin sempat ya pernah Cuma saya mengundurkan diri ya Jadi gak beda jauh mungkin sama teman-teman yang lain ya Saya butiran debu lah gitu di kampus Tertiup angin ya Oke lah Langsung aja kita ke pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama itu Sebenernya apa sih itu FTMD Dan secara umum tuh yang dipelajari di FTMD itu apa? Oke Ntar yang ngumpulin tenaga dulu Ya FTMD itu kan Kepanjangannya mungkin teman-teman Sudah banyak yang tahu ya Namanya Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Berdiri mungkin kurang lebih Baru Belum sampai 10 tahun ya Kira-kira baru tahun Oh maaf Iya 2008 lah ya Belum sampai 10 tahun Betul mungkin sudah 10 tahun Tapi Banyak jurusan disana Banyak program studi disana Yang mungkin berdiri sudah sangat lama ya Salah satunya Teknik Mesin itu udah dari Tahun 1943-an Terus disusul Teknik Penerbangan Di 1991 mungkin Terus setelahnya baru Teknik Material nih Yang paling muda jurusan saya ya 1994 Walaupun sebelumnya Ya ada kelompok keahlian Teknik Material juga di Teknik Mesinnya dulu Gitu Terus Kalau mau dijelasin lebih lanjut tuh sebenarnya Dari 3 jurusan ini tuh ada 7 kelompok keahlian 3 kelompok keahlian di Teknik Mesin ya Kalau gak salah tuh ada Konversi Energi Terus Perancangan Sama Proses Produksi atau apa gitu Terus ada juga Teknik Penerbangan tuh 3 kelompok keahlian juga Salah satunya Aerodinamika 2 lagi ya Ada terkait Benda-benda yang terbang ya Dan juga Struktur yang sangat tinggi ya Jadi kalau ada Teman-teman yang pengen membangun sesuatu yang Sifatnya sangat tinggi ya Entah itu gedung-gedung Pencakar langit atau apa gitu ya Atau juga sesuatu yang bisa terbang gitu ya Mungkin Teknik Penerbangan sesuatu yang cocok Atau mungkin mau membangun Mimpi yang tinggi Mungkin jangan masuk Teknik Penerbangan Masuk panah itu Kemanas aja juga bisa membangun Mimpi yang Iya bener bisa jadi Terus kalau Teknik Penerbangan sendiri Sampai sekarang Sebetulnya secara De facto nya ya De facto nya tuh Sorry De jure nya tuh Baru ada satu kelompok keahlian Tapi sebetulnya secara faktualnya Itu ada sekitar 4 Yaitu ada Terkait polimer Terus terkait keramik Terkait logam Dan juga Terkait pomposite ya Pomposite gitu Terus mungkin ada beberapa hal yang Kurang terbuka ya Mungkin belum teman-teman tau juga Dan akan jadi trivia menarik Jadi di FTMD itu Setahu saya juga ada 2 jurusan Yang sebetulnya ada Ada tapi Iya ada gitu Iya ada tapi ada gitu ya Ada tapi ada Tapi mungkin banyak orang yang gak tau Yang pertama itu ada Saya sampe lupa namanya ya Mekatronika Mekatronika ya Itu salah satu jurusan untuk Teman-teman sarjana ya Dan untuk Mekatronika ini yang berbeda Mungkin jurusan yang Melibatkan Dua program studio Untuk mengajar aktif ya Itu di elektro Kalau gak salah Dan di mesin ya Sehingga SKS-nya pun agak beda ya Itu lebih banyak Satu lagi ini program D3 Sebetulnya Kalau gak salah itu Meteorologi ya Pengukuran Tapi itu program D3 ya Bukannya di ITB juga ada meteorologi ya Itu meteorologi Kalau ini meteo Metrologi Sorry 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 Oke 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 Maklumnya angin Jadi secara umum nih Sebenernya ada 5 ya Ada 5 jurusan itu Yang terkenal tapi 3 Dua itu invisible gitu Iya saya juga kurang paham ya Bagaimana proses masuknya Cuma itu bisa dicari ya Dan memang ada gitu ya Jadi kalau secara Jalur umum mah Tiga gitu ya Tadi mesin Dirgantara Dan material Jurusan paling keren Oke Jurusan paling keren material ya Oke Kita langsung aja ke pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua itu Sebenernya tentang Gimana sih pola perkuliahannya di FTMD Maksudnya Kan Tahap Tingkat 1 kita ngapain aja Terus kita mulai milih jurusan itu kapan Dan apa bisa pindah jurusan gitu Oke Eh 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 Gitu ya Orang ikutin PINAS Secara umum Secara normal ya Teman-teman di Fakultas Teknologi Mesin Dirgantara itu Perlu menyelesaikan kuliah Paling tidak ya Sekurang-kurangnya itu 4 tahun Itu terdiri sekitar 160an SKS ya Dan terbagi menjadi Ya 8 semester ya Walaupun mungkin Di Di tengah-tengah semesternya Ada yang namanya semester pendek Yang kita coba bahas mungkin Dari semester 1 dan semester 2 Nah kalau semester 1 dan semester 2 Mungkin teman-teman udah banyak yang tau ya Warganya itu udah pada Pada banyak yang tau Kids Jamano mungkin Lebih tau juga Ada yang namanya Tahap persiapan bersama Itu membahas tentang Kalkulus Kimia Terus ada juga fisika Yang kurang lebih ya membahas Apa yang teman-teman pelajari di SMA Sebagai tambahannya juga ada Mata kuliah-mata kuliah Yang sifatnya sebagai suplemen Atau pengantar Untuk nanti di jurusan Jadi secara umum itu ada Terkait pengantar teknologi informasi Ada desain Ada juga Oh iya jangan lupa juga Ada bahasa inggris Dan olahraga ya Jadi ini mungkin yang sangat keren Dari teknologi Bandung itu Selain secara keilmuan Juga luar biasa ya Mereka tuh mengutamakan Just money Just money ya Dan juga pendidikan karakter Just money dan rohani Tetap dijaga ya Iya betul sekali ya Jadi dari sekarang ya Disiapkan juga Jangan cuma belajar aja Terus setelah itu gimana Oh iya itu baru Baru tinggal pertama ya Selesai tinggal pertama Nanti ada semacam penjurusan Penjurusan ini Lewat kuisioner ya Jadi teman-teman bisa memilih Jurusan-jurusan yang teman-teman inginkan Mungkin sebagai tambahan juga ya Teman-teman gak cuma bisa memilih Tiga jurusan Yang di FTMD aja Tapi juga jurusan-jurusan lain Tapi ada prosedurnya sendiri Yang kalau dibahas mungkin bakal dua tahun lah Oh jadi itu semacam pindah gitu Iya semacam pindah Cuman gak usah dibahas lah ya Gak usah dibahas Gak usah dibahas Intinya FTMD aja FTMD ya FTMD tiga jurusan ya Yang pertama teknik material Terus jangan lupa setelah teknik material Pilih lagi teknik material Teknik material, teknik mesin Dan dirgantara Atau aeronautica Pemilihannya Kalau gak salah itu Paling utama itu bergantung pada Minat dan kuota Baru setelahnya Kemampuan akademik ya Atau bisa dilihat dari indeks prestasi kumulatifnya Teman-teman Oh jadi gak selalu Di-rankingin dulu nih Jadi yang mau masuk sini Baru bisa Yang mau masuk misalkan mesin Cuman boleh dengan nilai sekian Oke Tapi ini sesuai kuota aja gitu Pertamanya Sesuai kuota Dan jangan lupa juga Sebetulnya kan tadi kita membahas tentang IPK ya Indeks prestasi kumulatif Buat teman-teman yang belum selesai Dengan masa TPB nya gitu ya Nanti tuh di tingkat dua Atau tahun kedua Kalau IPK nya tidak lebih dari dua ya Mohon maaf Teman-teman harus juga Meningkatkannya gitu ya Jadi masih harus ngambil tuh Yang semester satu dan semester dua Terus diambil lagi di tingkat kedua Walaupun teman-teman mungkin sudah masuk jurusan Nanti sudah masuk jurusan Ya mungkin dari Tingkat dua sampai tingkat empat Ya banyak sekali kejutan dalam perkuliahannya Cuman secara umum Semakin teman-teman naik tingkat perkuliahan Itu semakin Mengerucut ya Betul Semakin mengerucut ke kelompok alien teman-teman Tadi yang seperti saya sebutkan Terus kalau dari segi teori dan prakteknya gimana sih Pembelajaran di ITB Di FTM di ITB itu gimana Ya ini pertanyaan yang sangat menarik Bari mikir ya Ya untuk perkuliahan sendiri Saya berani bilang mungkin Banyak Bukan banyak ya Dosen-dosennya itu merupakan dosen-dosen terbaik di Indonesia ya Seperti nama kampus saya ITB Institut Terbaik Bangsa Dan kurikulumnya sendiri saya gak bisa cerita banyak Karena mungkin teman-teman nanti ketika kuliah pun akan mengalami pergantian kurikulum Karena kurikulum di ITB itu berkembang sesuai jaman Jadi kampus jaman now Jadi jaman now ya Jaman now banget berarti ya Kalau gak salah sekitar 4 tahun atau 5 tahun selalu ada pergantian kurikulum Yang bisa saya sampaikan itu selain tadi pengajarnya juga mungkin laboratorium-laboratorium ya Bisa saya bilang kalau laboratorium di ITB itu top notch ya Sangat keren sekali ya Emang anak-anak kita ini narsis gini ya Saya bukan narsis ini cuma bercerita ya Keren sekali Kenapa? Karena saya coba kasih salah satu contoh ya Tadi mungkin udah saya sebutkan ada jurusan yang namanya metrologi ya Pengukuran gitu ya Jadi laboratorium ini betul-betul didesain supaya bisa mewujudkan sebuah keadaan belajar yang kondusif Atau praktik yang kondusif Contoh besar ya yang metrologi ini ya Itu dibangun di bawah tanah gitu ya Di bawah tanah iya Tiga lantai di bawah tanah ya Teman-teman mungkin baru tau juga ya Di barak gitu ya Namanya lapangan radar kalau ke ITB cari aja Dan kenapa di bawah tanah ya Mungkin saya juga ya ilmu pengetahuan saya belum sampai sana ya Cuman saya pernah denger-denger ya Salah satunya buat menjaga temperaturnya Supaya ya tidak mengganggu di proses pengukuran Terus apalagi tadi ya Nah berarti kan tadi ada teori dan praktik pasti ya Iya betul banget Itu setiap semesternya pasti ada keduanya Atau hanya salah satu Oke ya Teori sama praktik itu tidak bisa dipisahkan ya Jadi mungkin kalau di ITB juga ya Nanti kan teman-teman akan mengenal sesuatu yang Bagi saya dulu itu makhluk halus ya Bukan makhluk halus Alien ya Suatu yang baru saya kenal namanya SKS Jadi disitu teman-teman bisa mengatur sendiri bagaimana Teman-teman akan belajar ya Apakah Oh iya saya bilang ya Pasti ada praktik dan teori Tapi teman-teman bisa mengatur Apakah di satu semester itu teman-teman lebih menitikberatkan Untuk di bidang praktikumnya Atau di teorinya Tergantung bagaimana teman-teman merancang SKS teman-teman di semester tersebut Oh berarti SKS antara teori dan praktik itu terpisah ya kalau di ITB? Iya bisa dibilang seperti itu gitu ya Walaupun ada juga pelajaran-pelajaran yang Itu sudah Sudah include kan? Sudah include di dalamnya gitu ya Tapi ada yang namanya lab tech atau apa gitu ya Oke 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 Nah terus nih kalau di FTMD ITB sendiri Syarat lulusnya apa aja sih misalkan kayak harus Tadi Misalkan KP Atau skripsi atau gimana gitu Atau Tufel lah yang lain-lain Oke oke Ini syarat lulus yang satu ya Iya Kan gak mungkin yang dua pak Yang pasti teman-teman melalui tadi ya Tahap persiapan bersama dulu Dengan IPK di atas dua Setelahnya teman-teman Mungkin terkesan lebih ringan ya Karena tidak ada target yang betul-betul memaksa teman-teman Kecuali waktu lulus ya Lulus kalau zaman saya masih 6 tahun Mungkin di zaman teman-teman Ya 3 tahun Ya 5 atau 4 ya Saya kurang tahu juga Cuma kalau secara kurikulum itu Teman-teman perlu menyelesaikan yang namanya Kalau di ITB lebih dikenal dengan kerja praktek ya Jadi teman-teman lakukan internship Di sebuah perusahaan Yang outputnya nanti bisa hasil riset di perusahaan tersebut Atau produknya Atau apa yang nantinya akan dipresentasikan Dan sebagai tambahan juga Sebetulnya di ITB mungkin secara Hampir semua ya Hampir semua fakultas Atau jurusan itu punya kebijakan Supaya masanya juga mengambil Mata kuliah-mata kuliah di luar program studinya Kalau saya dulu ngambil Ini Lupa apa ya namanya Susah ya di elektros ya Waktu itu apa ya Yaudah lah Semiconductor kalau nggak salah Ada motor lewat Terus Ya setelah itu jangan lupa Mengerjakan tugas akhir ya Karena banyak masuk yang lupa Jadinya deo ya Iya Mengundurkan diri lah Nah udah tadi jadi gitulah ya Cukup standar ya Sama seperti Kuliahnya juga gitu Cuman ya mungkin Labnya tidak top notch ya Saya belum pernah main ke UNPET Oh belum ya Oke deh kalau begitu Kita langsung aja pertanyaan ketiga Pertanyaan ketiga Pertanyaan ketiga itu sebenarnya tentang Enak dan nggak enaknya Jadi mas WFTMD itu apa sih Kan terkenal gitu Eh kok kan terkenal Maksudnya dari banyak hal gitu Kayak misalkan Perkulihannya gimana Dosennya gimana Atau misalkan Kayak Pas jaman-jaman awal tuh Kayak apa tuh Ospeknya gimana Kan terkenal tuh Anak-anak mesin tuh kayak Ya itu gimana tuh Iya Saya rasa Di Institut Teknologi Bandung itu Akan lebih banyak Menghadirkan Sesuatu yang enak-enak ya Bukan enak-enak Iya tapi betul ya Cuman emang Tergantung bagaimana Teman-teman nyikapinya Yang enak-enak ini Bisa jadi nggak enak Cuma saya bahas Tentang enaknya dulu ya Saya bisa bilang Kuliah di Bandung ya Secara umum Dan Institut Teknologi Bandung Secara khususnya itu Termasuk tempat kuliah Yang sangat Menyenangkan sekali Entah Ya entah Secara lingkungannya Gitu ya Di Bandung gitu ya Tempat berlibur gitu ya Banyak teman-teman Tempat teman-teman Buat melepas Stress gitu ya Terus iklimnya juga Menyenangkan ya Tidak seperti berbagai kota Di belah dunia sana ya Ya dan Saya bisa bilang juga Lingkungannya Betul-betul mendukung Buat belajar Baik-baik lah gitu ya Mau nakal juga bisa sih Terus terkait Teman-temannya ya Ini Partner-partner teman-teman Dalam belajar ya Di Institut Teknologi Bandung Menurut saya Ini sebuah karunia terbesar ya Ketika kita Berkuliah di Institut Teknologi Bandung Yang pertama Saya punya teman-teman Yang sangat luar biasa ya Teman-teman yang sangat luar biasa Dan Enaknya lagi ya Di ITB itu Kampusnya kecil gitu ya Ya mungkin ada yang di Jatinangor ya Tapi saya ngerasain di Ganesha Kampusnya kecil Sehingga apa Sehingga ketika saya jalan tuh Baru jalan berapa langkah Udah ketemu jurusan lain Baru Ya mungkin saya Keleset gitu ya Yang Nyusul saya Dari Fakultas lain gitu ya Jadi disitu saya betul-betul Punya kesempatan Buat berdiskusi banyak hal Sama teman-teman Dari jurusan dan fakultas lain gitu ya Kalau buat jurusannya Jurusannya sendiri ya Dengan tadi ya Orang-orang yang menurut saya Keren-keren banget Mungkin juga salah satu Orang-orang yang terbaik ya Di Indonesia gitu ya Saya merasa betul-betul Punya teman-teman Bekerja sama Dan bersaing Yang juga terbaik gitu ya Dan ya itu ya Ada enaknya ada enggaknya gitu disitu Terus terkait tenaga pelajar juga Saya udah sempat sampaikan tadi ya Tenaga pelajarnya Tenaga-tenaga pengajar terbaik Kenapa saya bilang terbaik Karena satu ya Ini tuh Ya mungkin bisa dibilang Dosen-dosen atau bapak-bapak Dan ibu-ibu yang Punya kemampuan yang luar biasa ya Di luar negeri juga sebetulnya diakui gitu ya Tapi yang bikin saya terharu ya Hati saya tersentuh Saya Itu karena ini Karena mereka itu Gimana ya Punya rasa cinta yang besar Buat bangsanya gitu ya Ketika mereka punya kesempatan Buat berkarya di luar gitu ya Mereka masih Ingat gitu ya Sama mungkin putra-putri Bangsanya buat kembali gitu ya Dan berbakti sama negeri gitu ya Dan teman-teman bakal menemukan Orang-orang Seperti itu Atau dosen-dosen seperti itu Di ITB Selain itu juga Mereka tuh Dosen-dosen yang punya visi ya Kebanyakan punya visi Visi ke depan gitu ya Dan ini yang mungkin agak sulit ditemukan ya Di tempat-tempat lain Biasanya kan kalau kita udah Bukan kita sih Mungkin saya ya Saya udah sukses gitu ya Biasanya Saya mungkin bakal lupa buat Memperjuangkan cita-cita besar gitu ya Buat orang lain Tapi Ya saya tidak menemukan itu ya Sulit menemukan itu di Istri Teknologi Bandung ya Dosen-dosen seperti itu Selain ditemukan Jadi dosennya kebanyakan Yang fight terus gitu ya Gitu ya Banyak lah ya Terus tadi lab gitu ya enaknya Tapi gak enaknya tuh Khusususnya di FTM deh mungkin ya Iya Oh enggak-enggak Ini Ini saya punya kewajiban Buat membawa pesan gitu ya Kalau di FTMD tuh Sangat Menyambut sekali Mahasih-mahasih Terutama mahasih yang putri Karena sampai sekarang mungkin Perbandingannya masih Empat banding satu mungkin ya Empat angkatan Cowok Baru satu angkatan ada ceweknya Buset Enggak lah Empat cowok Satu cewek lah kira-kira Atau bisa sepuluh cowok Satu cewek Paling mungkin itu gak enaknya Sama tadi yang udah saya sampaikan ya Banyak pilihan gitu ya Ya mungkin kadang-kadang Bisa jadi gak enak Buat teman-teman gitu Saran saya sih Ya pintar-pintar lah memilih ya Yang enak-enak mana Yang mau teman-teman ambil ya Rencanakan Oke jadi gitu aja Enak dan gak enaknya Emang balik lagi Sebenernya subjektif itu ya Bener banget Subjektif Kalau misalkan orang yang gak enakan Semua gak enak Iya Paling ya Kantin salmon lah Enak ya Kantin salmon murah soalnya ya Mahal sih Oh mahal Oke deh gitu aja Kita langsung ke pertanyaan keempat Pertanyaan keempat Anak-anak FTMD ini Kan secara Ada jurusannya tadi Material lah Dirgantara lah Mesin lah Itu gimana sih Oke Iya Kalau FTMD sendiri Berkiprahnya di banyak bidang ya Saya tidak bisa bilang Semuanya sesuai dengan Dasar keilmunya Tapi saya percaya Dulu FTMD Mampu ya Membawa semangat jurusannya Atau prodinya Untuk bekerja di berbagai bidang ini Kalau bidang-bidangnya sendiri ya Mungkin Ada yang di entrepreneur Ada yang di industri Ada yang melanjutkan Di bidang research Pengabdian masyarakat dan lain Itu juga ada juga yang Mungkin di dunia hiburan gitu ya Cuma Kalau saya mau Berbagi sedikit ya Terkait yang betul-betul Saklak sama jurusannya Teman-teman di FTMD itu Punya banyak sekali kesempatan ya Selain nanti mungkin Bekerja di bidang konstruksi ya Seperti yang saya sampaikan tadi Di penerbangan Nanti juga di material Juga belajar seperti itu Itu juga nanti akan belajar Atau bisa masuk ke Dunia-dunia yang Sifatnya mungkin Pertambangan ya Oke 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 Juga selain itu Ada banyak lagi Kalau kurang lebih Secara umum ya Fakultas teknik mesin dari diri antara itu Menghadirkan sangat banyak sekali peluang gitu ya Dan peluangnya Kalau saya bilang sih Di masa sekarang dan masa depan Karena apa? Karena salah satu jurusannya Salah satunya teknik material gitu ya Itu sangat concern sekali gitu ya Sangat peduli sekali Dengan penemuan-penemuan baru ya gitu ya Jadi buat teman-teman yang Merasa punya Sesuatu untuk menantang dirinya lebih ya Menemukan sesuatu yang baru Di teknik material itu Banyak sekali lulusan-lulusannya Yang sekarang bekerja di berbagai tempat research ya Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Oh satu hal lagi mungkin terkait peluang juga Secara akreditasi ya Institut Teknologi Bandung Khususnya FTM di ITB dan program-program studinya Itu sudah terakreditasi secara internasional Dan dengan ini ya Insya Allah itu bisa membantu teman-teman Untuk selain bekerja di luar negeri juga Ketika nanti teman-teman masih belajar Di Institut Teknologi Bandung Teman-teman bisa maukan Apa namanya tuh? Tukar pelajar ya namanya Oh Pertukar pelajar lah Pertukar pelajar Karena sekarang lagi zaman banget ya Itu juga bisa sama teman-teman NTU Dan ya banyak lah kampus-kampus di luar sana Jadi kalau secara umum nih Di berbagai industri ini masih bisa masuk nih ya FTMD soalnya tadi kan Sebenarnya kalau kayak mesin Sebenarnya kan industri-industri besar Pasti butuh orang mesin dong Iya betul Industri-industri besar pasti butuh orang material ya Tapi tadi kan Maksudnya gak perlu saklek terhadap ilmu gitu Tapi di luar itu juga Lulusan-lulusan dari FTMD ini juga banyak kan Berkiprah di tempat lain yang Pun di luar Sisa klek Ilmunya itu sendiri ya Gak menutup kemungkinan gitu ya Misalkan anak FTMD Pengen jadi musisi gitu kan Bisa aja gitu ya Iya bisa aja Jadi ya bisa Untuk zaman sekarang mah kerja sebenarnya Dimana saja ya Tergantung rejeki ya Betul sekali Oke kalau begitu Kita langsung saja ke pertanyaan kelima Pertanyaan kelima Pertanyaan kelima ya Pertanyaan kelima itu Tentang Apa sih maksudnya kalau Ada temen-temen yang udah pengen masuk FTMD Apa sih yang harus disiapin dari sekarang Misalkan dia Pengen masuk FTMD Misalkan ah udah belajar tentang mesin lah Udah belajar tentang penerbangan lah Udah belajar tentang material dan lain-lainnya Terus yang kedua itu Rekomendasi sebenarnya udah sih tadi Rekomendasinya kenapa sih harus di FTMD ITB Tadi kan dari labnya lah Dari pengajarnya Dari Apa kayak dari alumni-nya atau gimana Oke Iya Kalau saya pribadi ya Merasa mungkin kalau persiapan secara Akademik Temen-temen belajar gitu ya Itu mungkin sudah biasa ya Sudah biasa itu Sangat biasa Di motivasi-motivasi juga Banyak yang sudah bilang ya Harus dekat sama Tuhan Sama Allah gitu ya Terus harus Berkata pada diri sendiri Kalau temen-temen bisa gitu Yes we can gitu ya Cuma Saya pribadi punya saran buat temen-temen ya Untuk menyiapkan Rencana jangka panjang Bukan Cuma rencana saya nanti mau masuk jurusan apa Di Sinti Magi Bandung Tapi 40 tahun 50 tahun lagi lagi Temen-temen pengen jadi apa Di bangsa ini gitu ya Temen-temen pengen beri kontribusi apa Di negeri ini gitu ya Jadi Ketika nanti temen-temen Akhirnya memilih Dan masuk FTMD pun gitu ya Temen-temen sudah Betul-betul tahu gitu Nanti mau Masuk jurusan apa Mau ngambil SKS-nya SKS apa saja Mau tugas akhirnya apa Dan banyak lainnya gitu ya Ataupun kalau misalnya temen-temen Ya Mungkin temen-temen Banyak yang ingin terjadi gitu ya Temen-temen belum keterima di FTMD gitu ya Temen-temen tidak bingung gitu ya Akan Mau kemana gitu ya Tapi Ya Dengan rencana jangka panjang Temen-temen sudah siap gitu ya Menghadapi itu semua Terus mungkin selain itu juga Ya Jangan lupa Untuk mempersiapkan habit-habit ya Kalau di kuliah itu Yang agak Bikin saya dulu shock Itu adalah Waktu belajar ya Waktu belajar itu Bikin saya shock Kenapa lah Kalau di SMA tuh Saya ngisahnya itu Sebagai checklist gitu ya Checklist work gitu ya Jadi kita udah punya Jam sekolah Jelas Jamnya sampai jam berapa Udah gitu mungkin Melakukan bimbel gitu ya Ada juga ekskool gitu ya Ekskoolnya juga udah jelas gitu ya Kalau nggak hari Sabtu Hari Minggu gitu ya Atau di hari-hari biasa setelah pulang sekolah gitu ya Tapi setelah temen-temen masuk kuliah tuh Pertama temen-temen Ya menemui Yang tadi namanya SKS ya Dimana temen-temen bisa kuliah pagi banget Terus baru kuliah lagi ya Udah libur dulu tuh Bukan libur sih Libur 3 jam Iya 3 jam Terus baru Atau berapa jam gitu Baru kuliah lagi sore atau malam gitu ya Dan mungkin Di luar itu juga ada Kegiatan-kegiatan ya Yang sifatnya Koculikular atau ekstrakulikular Yang mengharuskan temen-temen Buat Ya Kesulitan gitu ya Mengambil Jam kuliah yang biasa aja gitu ya Atau ada porsinya di jam kuliah Jadi siapkan saja Untuk punya habit-habit Tadi ya Habit-habit Belajar yang Siap adaptasi lah Apalah gitu Tadi ya Berarti dua ya Siap mempersiapkan habit Dan Mempersiapkan rencana Bukan rencana pengen kuliahnya dimana doang Tapi Rencana yang lebih jauh daripada itu ya Pengen kerja ntar dimana Dan lain-lain gitu Supaya ntar tidak Tidak tersesat ya Karena kalau tersesat itu tidak enak ya Bener banget Kadang kalau tersesat kan bingung ya Apalagi yang jomblo ya Oke deh Jadi Oh iya Yang kedua Rekomendasinya apa Apa nih Sebenernya udah Rekomendasinya kenapa sih Harus FTMD Kan banyak nih sebenernya Fakultas-fakultas teknik Yang terkait mesin Dan diantara di Indonesia Pasti banyak lah Maksudnya kenapa sih Harus FTMD Yang pertama karena saya kuliah di FTMD Terus kenapa Benar sih Benar Enggak Saya pribadi sangat merekomendasikan FTMD ITB Karena Setelah tadi ya saya alumni-nya juga Saya juga merasakan Kalau di sekolah di Fakultas Teknik Mesin Di Gantar Institut Teknologi Bandung Itu merupakan sebuah pengalaman yang tidak bisa saya lupakan Mungkin salah satu hal yang membuat itu terjadi adalah Karena tadi ya Teknik Mesin itu Atau FTMD Atau di dalam juga Teknik Penerbangan dan Teknik Material Merupakan sebuah fakultas Yang terdiri dari prodi-prodi Yang sudah berdiri sejak lama gitu ya Mungkin tadi material betul Prodinya baru ada 1994 Tapi dosen-dosenya Ternyata sudah jadi Dulunya mahasiswa teknik mesin gitu ya Jadi ya udah Jauh lebih berpengalaman gitu ya Saya bilang gitu ya Dan dengan Prodi yang umurnya ya Udah begitu panjang ini ya Itu istilahnya udah Berhasil melalui test of time gitu ya Jadi Banyak hal yang Saya rasa FTMD ITB itu bisa Mempersiapkan satu langkah Dua langkah di depan ya Dibanding mungkin fakultas-fakultas Serupa di Kampus lain Terus tambahannya adalah Saya rasa ya Yang saya ketahui juga Ada beberapa kelompok kahlian Atau program studi yang memang Baru ada di ITB saja ya gitu ya Ini saya takut salah Cuman Sepertinya penerbangan itu baru Yang PTN ya Yang PTN baru di ITB juga Oh baru di ITB Terus teknik material itu Se-Indonesia Raya ya Itu baru di Institut Teknologi Bandung juga Yang PTN Semuanya PTS juga Kalau gak salah mungkin Belum ada Adanya baru ini Kebanyakan itu teknik metalurgi Dan teknik material Digabungin Cuman yang butuh-butuh teknik material Yang murni teknik material itu Baru di Institut Teknologi Bandung Jadi buat teman-teman yang pengen Kuliah di ini ya Teknik material Jangan sempat salah pilih ya Langsung saja Pilih yang di bawah FTMD ITB ya Gitu Ya sama ya Kalau teman-teman dominisinya di Bandung sih Saya rasa Gak usah Ragu lagi Pilih FTMD ITB Oke lah Pokoknya mah keren aja ya Sampai ada motor lewat ya Pokoknya mah keren aja lah ya Oke deh Insya Allah lah Oke deh Kalau begitu Segitu saja Sesi Berbicara Membahas tentang Gimana sih FTMD Buat teman-teman yang Kepo mungkin Pengen tahu Tanya lebih dalam Tentang FTMD Bisa tanya Gery Gery punya Instagram gak Duh saya tuh yang gak punya Instagram Oh yaudah Cuma bisa ke istri saya aja Bisa tanya di komen di bawah Nanti saya sampaikan ke Gery Oke Dia gak punya Instagram Baiklah kalau begitu Terima kasih Gery Udah mau menjadi Narasumber Terlihat kan dia Mantan Mantan pejabat Dari omongannya itu Sangat Diplomatis Diplomatis dan Mungkin lebih kayak sales ya Oke Kalau gitu segitu aja Saya minta doanya netizen juga deh Lagi bukit buku Lagi mau bikin buku Semoga lancar bukunya Dan mau S2 juga kan Semoga lancar S2 Oke segitu aja Terima kasih teman-teman Semoga bermanfaat videonya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax